Saudara Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Kolaka, Sulawesi Tenggara, menangkap seorang pengedar sabu di salah satu rumah kontrakan yang ada di Kolaka pada Sabtu Dinihari. Tersangka yang merupakan karyawan swasta ditangkap BNNK Kolaka bersama lima saset sabu siap edar. Sulawesi Tenggara, tidak berkutik saat ditangkap oleh petugas BNNK Kolaka di rumah kontrakannya. Tersangka yang pernah terjaring oleh BNN Provinsi dan Polres Kolaka dalam operasi bersinar pada September 2017 lalu, sempat mendapat rehabilitasi di BNNK Kolaka karena positif menggunakan sabu setelah menjalani tes urin. Kini tersangka kembali berurusan dengan BNNK Kolaka setelah ditangkap atas kepemilikan lima saset sabu siap edar di rumah kontrakannya. Yang bersangkutan ini, kita jaring dalam operasi ragia, kurang lebih bulan September. Bulan September kita jaring dan pada saat itu kita jaring dalam artian di sini kita lakukan sebuah perusahaan dan yang bersangkutan ini positif.